Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah Kita bertemu Semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya robbal alamin Aska Rabbani Minanda Siswa SMA Negeri 1 Surabaya Kelas 12 IPA 3 Dalam video ini Aska akan unjuk karya Menggambar proyeksi ortogonal sistem Eropa Kali ini Benda pakai yang diambil sebagai objek adalah Red Dot Scoop Yaitu aksesoris untuk airsoft gun Langkah pertama Yaitu menentukan ukuran skala Yang akan dipakai Untuk menentukan skala Anda harus tahu ukuran benda pakai Yang sebenarnya Setelah skala diketahui Silahkan mulai membuat garis sumbu proyeksi Dan garis interval Langkah kedua Menggambar masing-masing tampak benda Sebelum menggambar Anda harus mengamati betul Detil-detil benda pakai Yang Anda proyeksikan Agar lebih mudah Mulailah dari Menggambar tampak depannya Setelah gambar tampak depan selesai Sekarang beralih Menggambar tampak samping kirinya Karena ini memakai proyeksi sistem Eropa Maka letak samping kiri Berada di sebelah kanan Sobat M7 semuanya Dan inilah gambar proyeksi Ortogonal sistem Eropa Dengan objek benda pakai Red dot scope Sudah selesai Tapi masih pensil Langkah ketiga Menebali garis sumbu proyeksi Langkah keempat Menebali semua garis bendanya Menggunakan drawing pen Berhati-hatilah Dalam proses menebali ini Anda harus benar-benar Konsentrasi Agar menebalinya pas Apabila moodnya sedang gak bagus Silahkan berhenti dulu Istirahat dulu Nanti kalau sudah moodnya bagus lagi Silahkan dimulai lagi Karena proses menebali ini adalah Proses finishing Jadi tahap inilah yang akan menentukan Bagus dan gaknya Benar dan salahnya Gambar proyeksi Anda Sobat M7 semuanya Dan inilah gambar proyeksi ortogonal sistem Eropa Dengan mengambil objek red dot scope Sudah selesai Ditebali Langkah terakhir adalah Mewarnai dengan pensil warna Sobat M7 semuanya Untuk mewarnai gambar proyeksi ini Sebetulnya ada dua pilihan Yaitu Satu Mewarna langsung di kertas gambarnya Yang kedua Menjiplak di kertas kalkir Sedangkan contoh dalam video ini Mewarnanya memakai kertas kalkir Agar bisa menghasilkan warna yang bagus Anda harus paham betul Cara mewarna dengan teknik pencahayaan Pencahayaan adalah Tahap dimana kita memperkirakan Dari mana arah datangnya sinar Terhadap benda yang kita gambar Dengan adanya teknik pencahayaan Akan menghasilkan gambar dengan gelap terang Sehingga gambar itu akan tampak lebih nyata Tentunya triknya adalah Melihat contoh aslinya Agar lebih enak dalam pembuatan pewarnaan ini Terima kasih telah menonton! Untuk menghasilkan karya yang bagus Anda harus benar-benar menikmati prosesnya Contohnya misalnya dalam mewarnai Anda bisa sambil mendengarkan musik Sehingga bisa sambil goyang-goyang kepala Dengan Anda menikmati prosesnya Maka akan menghasilkan karya yang luar biasa Sobat M7 semuanya Gambar proyeksi yang dibuat oleh Aska Rabani Minanda Akan segera selesai Semoga video ini bisa menjadi contoh Dan inspirasi bagi pemirsa Untuk ikut membuat karya yang lebih bagus lagi Terima kasih banyak untuk Ananda Aska Yang sudah berkenan berbagi video ini kepada kita Semoga video ini dimanfaatkan oleh banyak pemirsa Sehingga mengalir pahalanya untuk Anda Amin, Yarobal, Alamin Sobat M7 semuanya Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan semoga barokah Terima kasih atas segala perhatian Dan mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih atas segala kekurangan